Menunggu hasil ujian memang mendebarkan. Yuk kita lihat sama-sama. Apa dapat F? Kamu, Emi? Kamu tahu harus apa, Kevin? Waktunya trik mengubah nilai. Percaya atau tidak, mendapat nilai A itu mudah. Hanya butuh sedikit kreativitas dan mata jeli. Jangan panik, kami punya cara cerdas untuk mempermudah harimu di sekolah. Di mana ya bisa kutaruh contekan ini saat ulangan nanti? Mia, jangan coba-coba taruh di lengan baju lagi. Ingat yang terjadi waktu itu? Atau saat kamu menyelipkannya ke kaos kaki dan kertasnya hilang entah kemana. Jangan lupa juga saat tinta contekanmu luntur minggu lalu. Hei Mia, punya masalah contekan lagi? Bagaimana kalau kamu tempelkan di punggungku? Au, itulah gunanya teman. Tapi pastikan contekannya tertutup rambutmu. Ayo, kita hampir terlambat. Hmm, saatnya meminta bantuan. Emi, sekarang! Oh, biar kukibaskan rambut indahku ini. Itu dia! Ya, aku pasti akan dapat seratus hari ini. Botol semprot punya banyak kegunaan. Terutama bersin palsu. Lihat ini, teman-teman. Kate, tutup pake tisu. Kamu sukses mengiseng ibu Applebee. Tapi kenapa cuma sekali? Aduh, Kate. Lagi-lagi? Benda ini sangat berharga, kan? Kamu juga bisa menjahili orang tuamu. Hatsh! Jorok! Maaf, agak flu. Kumanmu masuk ke kopi ibu. Cukup! Kamu nggak usah sekolah hari ini. Ibu akan bilang ke gurumu. Ya, sempurna! Oh, tampaknya Kate tidak masuk hari ini. Beres! Sekolah libur hari ini. Makasih, ibu. Aku mau istirahat biar sembuh. Trik botol semprot, sukses lagi. Hei, Adam. Apa kabar? Hai, Lana. Kamu kenapa sedih? Ada apa? Uh, sepertinya Adam dapat nilai jelek di ujian minggu lalu. Padahal aku udah belajar mati-matian. Kamu mau aku bantu sedikit? Sini, berikan kertas ujianmu. Kita ganti nilainya ya. Kamu bisa menghilangkan tinta spidol merah dengan pelurus rambut. Nah, lebih baik. Gimana? Tampaknya Adam sudah senang lagi. Bagus, Lana. Emi, waktunya mengumpulkan ponsel sebelum ujian. Murid pintar? Kumpulkan yang lain juga. Hah? Kok ibu tahu? Bagaimana ini kalau semua kertas contekan diambil guru? Ya, yang itu juga. Kamu pikir bisa lolos dengan semua contekan itu? Berdoa saja. Kevin, berikan ponselmu. Ada lagi yang lain? Tidak, saya tidak akan mencontek. Saya cuma bawa minum. Kalau ingin menyembunyikan contekan, balik botol sodamu. Lalu, tulis rumus di atas botol plastik itu pakai spidol. Rumus sepanjang ini, mana mungkin guru tidak melihatnya? Karena saat kamu membalik botolnya, sodanya menutupinya. Jadi, saat kamu kesulitan mengerjakan ujian, kamu bisa mengandalkan botol soda. Ya ampun, nilaiku jelek lagi. Itu jadinya kalau kamu mengandalkan kertas contekan. Kecuali mengandalkan yang satu ini. Siapa bilang aljabar sulit? Mau kasih tahu jawaban, Kevin? Tentu, tapi tunggu dulu. Lihat, tadi terlihat. Sekarang tidak. Jadi, pada tahun 1902, siapa menemukan apa? Aku tak bisa mencatat dengan cepat. Vicky punya rencana lain. Dia akan melemparkan pesan ke Emi. Siap? Lempar. Tepat sasaran. Oh, pesan dari Vicky. Apa isinya? Astaga. Ketahuan. Lain kali, jika ingin berkirim pesan di kelas, cobalah cara lain agar tidak ketahuan. Ambil sisir dari tas. Berpura-puralah menyisi rambut. Tak ada yang aneh, kan? Ambil kertasmu, lalu lipat kecil-kecil. Sekarang, masukkan kertas itu ke dalam sisir. Muat! Hei, Vicky. Kamu mau pinjam sisirku? Nih. Oh, terima kasih, Emi. Baik, aku sedang menyimak. Mari kita baca pesannya. Ya ampun. Tony menyukaiku. Aku tahu dia menatapku saat makan siang. Yes! Oh ya, benar. Harus menyimak pelajaran. Ya. Fih, contekanku akhirnya siap. Pak guru bakal lihat nggak ya? Mungkin lebih kecil lebih baik. Pasti pak guru nggak bakal lihat yang ini. Hei. Dimasukin kantong kecil ini aja nggak bisa. Rumus yang panjang ini nggak bakal muat dijadiin contekan. Ih, muat dong. Aduh. Aku nggak bisa ngapalin rumusnya. Pusing mikirin ulangan besok ya? Nih. Haha. Nggak lucu. Wah. Oh, jadi kempes. Eh, tunggu. Aku punya ide bagus. Mau bikin contekan terkeren? Tulis rumusmu di balon yang sudah ditiu. Kalau sudah, kempesin. Taruh selotip pas masih basah agar tersalin. Lalu tempel ke kuku. Kecil banget. Kamu nggak bakal ketahuan nyontek lagi. Dadah nilai jelek. Trik yang bagus, Jennifer. Ih. Duduk di belakang membuatmu bisa melakukan apapun. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa ketahuan. Permisi. Oh, maaf, bu. Saya cuma mengecek make up. Saya masukkan ini. Kevin udah nyiapin ini, deh. Ibu guru nggak curiga. Hampir aja. Oke, main lagi, ah. Hei, gimana caramu nyembunyiin itu, Kevin? Aku juga mau main. Aku nggak mau belajar sendirian di kelas ini. Ingin punya buku persembunyian seperti Kevin? Taruh wadah make up, ponsel, di tengah-tengah halaman, lalu garis dengan pensil. Potong dengan pisau tajam sesuai garisnya. Oh, awas jarimu. Keluarkan bagian tengahnya. Kotak rahasiamu sudah siap. Pas sekali. Nah, kamu pun bisa pakai make up tanpa ketahuan. Ide jenius, kan? Cepetan, ibu guru lagi nggak lihat. Waktu yang pas buat pakai eyeshadow. Cantik. Kamu banyakan belajar dariku daripada dari guru, Devik. Oh, awas guru datang. Santai, santai. Guru, lihatlah, kami belajar giat. Wah, hampir aja. Merasa pandai dalam keburukan, ya? Oke, belajar lagi, teman-teman. Ingat, sebentar lagi ujian. Hmm, bawa buku apa ya hari ini? Oh, jangan lupa bawa pena. Hah? Ada ulangan matematika? Kenapa aku bisa lupa? Duh, belum belajar lagi. Harus gimana nih? Waktunya memulai tahun ajaran dengan nilai bagus, Vicky. Tunggu, plaster luka ini mungkin membantu. Ada ulangan, tapi kamu belum belajar. Pakai plaster luka untuk menyelipkan contekan. Buat kertasnya lebih kecil dari plasternya. Semuanya akan baik-baik saja. Balutkan plaster ke jarimu, agar kertasnya tak terlihat. Plaster luka ini bisa kamu andalkan. Sekarang aku siap ke sekolah. Baru soal pertama, aku udah nggak bisa. Uh, waktu yang tepat buat nyontek. Oh iya, kok ingat rumusnya sekarang? Cepat tutup plasternya sebelum ketahuan. Bagus, Vicky. Oke, Kolombus punya tiga kapal. Mina, Pinta, dan Santa Maria. Ya ampun, itu suara perutku. Sssst, makan siang masih dua jam lagi. Aduh, memalukan sekali. Untungnya aku punya kudapan darurat. Semoga dapat yang merah. Itu favoritku. Oh, tidak boleh makan di kelasku, Nona. Tunggu sampai jam makan siang. Baiklah, aku simpan lagi. Aku bisa kok bertahan sampai makan siang. Yang penting fokus. Tapi, Wow, aku masih simpan lem ini. Sepertinya Vicky punya ide bagus lainnya nih. Kalau ingin menyelundupkan makanan, pakai saja wadah lem. Bagian terpentingnya, keluarkan lemnya, jangan sampai termakan. Jangan lupa bagian bawahnya. Cuci wadah lemnya agar tidak ada bahan kimia yang tersisa. Nah, ini bagian serunya. Ambil permen kesukaanmu, misalnya permen jelly ini, dan masukkan ke wadah lem. Sekarang, permennya bisa masuk. Pas sekali. Saat masih ada beberapa kelas sebelum makan siang, ngemil memang paling pas. Tenang, cuma lem. Tidak ada yang aneh. Kamu tahulah, lem, permen jelly, sama saja. Kunyah yang cepat, Vicky. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!